Presiden Jokowi Dodo membantah dirinya menjodohkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Jokowi mengatakan agendanya bersama Ganjar dan Prabowo di Kebumen beberapa waktu lalu untuk meninjau panen raya. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi, seusai meresmikan TPST Kesiman Kertalangu di Denpasar, Bali pada Senin 13 Maret. Dilansir wartakotalife.com dari Sekretariat Presiden, Jokowi Dodo mengatakan dirinya mengajak Prabowo ke acara tersebut karena kebetulan Menhan memiliki agenda di Magelang. Karena agenda Prabowo di Magelang tersebut digelar siang, maka ia mengajaknya terlebih dahulu ke acara panen raya. Saat ditanya mengenai siapa yang paling ideal maju sebagai capres, di antara Prabowo atau Ganjar, Jokowi mengatakan keduanya ideal. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyohadikusumo, membuka peluang duet Prabowo-Ganjar. Hal itu, seusai Prabowo dan Ganjar mendampingi Presiden Jokowi Dodo saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah. Ia mengatakan terbuka dengan peluang duet tersebut dengan catatan Prabowo sebagai calon presiden. Lantaran menurutnya tidak mungkin jika Prabowo menjadi calon wakil presiden. Menurut Hashim, hal itu dikarenakan Prabowo jauh lebih senior dibandingkan dengan Ganjar. Selain usia 15 tahun lebih tua, Prabowo juga dinilai memiliki pengalaman yang berbeda dengan Ganjar. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencuat menjadi sorotan dan digembar-gemborkan sebagai pasangan capres-cawapres untuk Pilpres 2024. Suara penjodohan itu muncul setelah keduanya tampil mesra saat mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret. Meski juga ditemani anggota kabinet lainnya seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, namun Jokowi terlihat asik berjalan-jalan hanya bersama Prabowo dan Ganjar. Mereka berinteraksi dengan petani setempat dan bercanda penuh tawa. Ketiganya bahkan menyempatkan bersuah foto bersama. Jokowi dinilai belak-belakan menunjukkan dukungannya terhadap Prabowo-Ganjar untuk menjadi pasangan pada Pilpres 2024 mendatang. Pada kesempatan yang sama, Direktur Indo-Strategic Research and Consulting Arif Nurul Ima menilai, Jokowi hendak secara terang-terangan meng-endorse pasangan Prabowo-Ganjar. Menurut Arif, setidaknya ada dua alasan yang mendukung Prabowo-Ganjar layak mendapat restu orang nomor satu di Indonesia itu. Pertama adalah soal loyalitas. Ketua Umum Gerindra yang kini berada dalam kabinet dinilai tidak akan menghianati program pembangunan yang sudah dicanangkan Jokowi selama dua periode. Begitu pun Ganjar yang dinilai satu garis lurus dengan Jokowi sesama kader PDIP. Selain itu, faktor elektoral kedua nama tersebut sangat tinggi dan selalu menduduki posisi tiga besar capres paling berpotensi di Pilpres 2024. Panen raya, panen raya di sawah. Kebetulan Pak Prabowo mau ke Magelang, saya aja bareng, udah bareng, turun di Kulantrogo. Karena pertemuan Pak Prabowo-nya siang, udah ke sawah dulu kita panen raya. Panen raya, udah ada saya, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, sudah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!